Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuuu hai woi apa kabar kan hari ini semoga karena hari ini luar biasa karena market lagi biris Oke seperti Bitcoin dan beberapa kan hari ini lagi koreksi nih tapi Bitcoin enggak terlalu dalam ini kenapa sih ya Bitcoin nya naiknya lumayan tapi alkoinnya lemah kemudian Bitcoin turunnya sedikit alkoinnya malah turunnya dalem banget ya termasuk PP koin lu naik klasik kemudian ada beberapa juga koin yang hari ini koreksinya lumayan termasuk SRP jadi atas lima persenan turunnya Wow oke deh enggak masalah untuk mendapatkan Apple 15 promek dan beberapa cryptocurrency lain termasuk ada XRP ada Dogecoin ada Arbitrum ada Bitcoin Ethereum Siba Inu yang bisa kalian dapatkan dengan melakukan link di deskripsi video ini jadi cukup registrasi kemudian selesaikan dan bisa mendapatkan kesempatannya tersebut dan menurut saya pribadi ya enak gitu ya pakai bitgate ini bitgate itu simple itu yang enggak seribet dengan kebanyakan fitur tapi enak aja gitu ya di sini apalagi banyak sekali beberapa kriptokansi yang berpotensi kenaikan yang lumayan banget nih bahkan dan hari ini ada yang naik sampai 500 persen 90 persen 56 persen dan banyak banget yang naiknya luar biasa di saat market biraja di bitgate banyak beberapa koin atau koin meme yang naiknya lumayan banget nih Oke deh untuk deposit atau udara juga enak karena apalagi mereka sudah ada fitupir jadi memudahkan kita buat transaksi buat trade buat deposit ataupun withdraw nya Oke selanjutnya seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terhadap tentang perkembangan kriptokansi Yes ada hal yang menarik ya setelah di tanggal 10 Januari 2024 ini Hai ketika Bitcoin ITF spot itu sudah disetujui di Amerika Serikat artinya apa ini lampu hijau buat beberapa kriptokansi lainnya salah satunya adalah ethereum Oke ini pas banget dibawah Bitcoin ya jadi kalau kita lihat pergerakan setelah persetujuan skrips Amerika Serikat Bitcoin tembus dengan ke-48 ribuan dolar ya tertingginya di bulan Januari yang mana hype nya sepertinya masih kurang lah ya masih kurang eh dibandingkan dengan hype sebelumnya tapi ketika ethereum bahwa mereka pada tanggal 23 Mei tahun ini bahwa perusahaan standar Chartered Bank yang mana mereka memiliki aset sampai dengan 850 miliar dolar kemungkinan mereka bakal menyetujui ethereum ETF spot yang dilaksanakan di bulan Mei tahun ini Oke sepertinya ini lebih hype daripada Bitcoin ETF pemompaannya jadi harap-harap sedikit eh agak lumayan gitu ya buat pemompaan ethereum sepertinya ya nyarak-nyarak dikit lah ya ethereum sampai dengan saat ini Oke jadi mereka bakal merangkuh retail terbesar ini terbukti banget ya setelah Bitcoin ethereum support aja disetujui belakang dua perusahaan raksasa ini Blackrock dan Fidelity saat ini mereka memiliki gabungan Bitcoin sekitar 107696 Bitcoin atau setara dengan 4,6 miliar dolar Wow ya setelah di kuartal ketiga tahun 2024 ini ada wacana bahwa platform X itu bakal menerima sistem pembayaran dalam berbagai macam salah satunya adalah dalam bidang cryptocurrency Oke kita tunggu banget ya dan baru-baru ini platform X telah menerima lisensi pengiriman uang untuk kelainan pembayaran di Nevada Amerika Serikat nah oke banget nih ya kemudian ini datang dari raksasa PayPal Oke ada hal yang tidak menarik dari PayPal ya jadi 13 hari yang lalu bahwa CEO nya dari PayPal dia mengatakan bahwa mereka bakal mengejutkan dunia dan yang benar pada hari ini PayPal mereka telah memecat 9% dari seluruh staffnya jadi sekitar 2500 karyawan yang dipecat atau dikeluarkan dari PayPal mungkin agak gimana ya mungkin kurang maju atau seperti apa ya atau seperti apa makanya ini 13 hari sebelumnya dia udah mengatakan hal tersebut ternyata dia mecat anggota karyawan di PayPal tersebut Oke dan perlu kalian ingat ya bahwa Google saat ini itu sudah menerima iklan yang berhubungan dengan Bitcoin dan kripto karansi sejak pada tanggal 28 atau 26 ya pokoknya di akhir bulan Januari ini mereka secara resmi menyetujui bahwa iklan Bitcoin itu bisa diiklankan di Google ya selanjutnya pengetahuan dari Shiba Inu token Oke meskipun belum terjadi pengobatan yang oke banget tapi ada beberapa hal yang perlukan ketahuan untuk para holder maupun calon holder dari Shiba Inu token Oke salah satunya pembakaran Shiba Inu tuh melonjak sampai dengan 1530 persen dalam waktu 24 jam terakhir jadi sistem pembakaran dari Shiba Inu sampai dengan saat ini masih tetap berjalan dan bahkan meningkat sampai dengan 61 jutaan token yang mereka lakukan pembakaran dalam waktu 24 jam terakhir dan potensi ini naik sampai dengan 1530 persen dan tertinggi jatuh pada minggu ini Oke menarik banget nih sebelum di bulan Februari hari ini Shiba Inu melakukan pembakarannya oke banget tuh Yes selain itu juga pengembang utama dari Shiba Inu token Shito Shikusama mereka berencana untuk melakukan memperluas utilitas dari Shibarium jadi Shito Shikusama mengucapkan bahwa rencana untuk meningkatkan utilitas Shibarium lain kedua dan pengembang sudah menguji mekanisme pembakaran otomatis yang diluncurkan pada bulan Januari ini ya pada hari ini mungkin kenali terakhir tinggal 31 Januari ya dan upaya desentralisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kendaraan data pada pengguna dari Shiba Inu jadi sekarang tadinya Shibarium tukan pembakarannya itu secara manual ya di bulan Desember kan mereka kurang lebih sampai dengan 40 miliar tahu di bawah 50 miliar Shiba Inu yang telah mereka pembakaran selama bulan Desember dan di bulan Januari sistem pembakaran mereka itu sudah secara otomatis mereka canangkan dan di Shibarium itu sudah bakal berlaku di bulan Januari ya berarti mungkin hari inilah ya karena ini tanggal 31 ini dan sistem pembakaran ini pembakaran otomatis ini hal ini dipastikan bakal memproses pembakaran yang lebih besar seperti yang ditunjukkan pada pengembang Shibarium pada bulan Desember bahwa tinggal pembakaran Shiba manual itu yang mana sebelumnya juga mereka telah melakukan pembakaran kurang di bawah 50 miliar Shiba Inu dan testnet sebelumnya itu pada sistem otomatis itu memang sudah diluncurkan pada tanggal 23 Januari 2024 meskipun tanggal resminya untuk pembakaran Shibarium secara matis itu belum ditetapkan tapi testnetnya itu itu sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari dan selain itu juga mereka ini memiliki berapa proyek di tahun 2024 salah satunya adalah SNS atau Shiba Nameservice yang mana ini bisa telah dicanangkan sebenarnya sejak tahun 2023 akhir ya atau di bulan desa atau November ya saya lupa pokoknya jadi kita itu ketika memiliki walet enggak perlu memiliki alamat yang panjang-panjang itu tapi cukup menggunakan nama aja itu kita selalu memiliki aset yang bernamakan Shiba Inu jadi artinya tidak menggunakan walet yang o-x sekian-sekian-sekian itu banyak-banyak tapi tidak ini dengan menggunakan simbol aja dan di sini untuk menggunakan kita mengenal walet kita sendiri sebenarnya tujuannya seperti itu dan selain itu juga mereka bakal mengintegrasikan nama Shiba dengan mulus ke dalam struktur internet yang mana di dalam blog jensebarium saat ini sudah banyak nih yang menggunakan Shibarium salah satunya beberapa pertukaran crypto seperti get.io kemudian bakal menambah beberapa pertukaran yang dari India kemudian juga ini wacananya mereka bakal menambahkan jaringan Shiba Inu juga untuk di platform Coinbase Binance Kraken Coin dan banyak lagi jadi ini kita nantikan banget ya bayangkan karena sudah ribuan project yang bergabung ke Shiba Inu dan lebih banyak lagi bakal terjadi di tahun 2024 ini bahkan saat ini itu kurang lebih hampir seribu project yang bakal mereka kerjasamakan terhadap blockchain Shiba Inu ini oke karena ini menarik banget ya karena target mereka itu sampai dengan seribuan mitra yang bakal mereka carangkan termasuk yang baru-baru ini Shiba Inu kan didukung oleh Mars web 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 kemudian CW swap ada fung swap ada lead swap dan web finance bahkan Shiba Inu juga itu sudah terhasil di get.io dan beberapa exchange crypto top dunia lainnya Oke bahkan sampai saat ini Shiba Inu adalah salah satu koin meme paling banyak dicari di beberapa social media termasuk yang pertama ada Dogecoin Shiba Inu diikuti oleh Bong PP Valky dan beberapa cryptocurrency lain dan sampai saat ini juga Shibarium lagi trading topik di platform X jadi memang kita nantikan banget ya beberapa project dan mitra besar terhadap Shibarium ini dan semoga saja harganya ikut memompah gitu ya jangan mitranya banyak-banyak tapi harganya masih stansi itu aja kita tunggu aja ya minimal 0,5 0,6 atau di satu rupiah aja udah hamil banget buat Shiba Inu tokan Amin ya semoga itu aja dapat sampaikan oleh kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer on dan dior kenapa kalau dikongkong Reklian sendiri selalu guna koyama dan santai jadi apabila mereka dalam keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santui terima kasih